Halo Coy balik lagi di channel Pajeril dan kali ini gua akan review lagi mod-mod unik dan kocak di GTA San Andreas ya Oke langsung aja yang pertama itu namanya adalah quantum break jadi kalian ketik dulu kibe nah nanti udah aktif ya ini gunanya adalah karena itu melambatkan waktu kalau pencet X tapi si jenya masih bisa gerak tolong di ini kalian bisa pukul nih tuh ya dia langsung-langsung terbang woi buset yang bisa tonjok-tonjok di ampe terbang itu cuy seder coba kita eh bisa dipisah dong cuy terkitar dorong-dorong guys no kan kalian bisa dorong-dorong buset langsung terbang coy Oke langsung aja kita pencet X lagi dan dia apa tuh mati deh kayaknya iya dong langsung mati cek kayak ini coy dan cewek juga buset kalau orang bisa didorong guys kalau mobil coba kita X lagi guys ke mobil Oh bisa dihancurin nih kayaknya nih kita pukul-pukul terus aja cuy ampe meledak kali ya eh coba eh si neneknya ini dong benerannya nyangkut nyangkut apa mati tuh kayaknya dengannya mati coy iya mati 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 Coba kita X lagi Oh langsung meledak coy Oh kagak kagak neneknya kagak mati ternyata gua mau langsung meledak ya lalu ada lagi Zed ini kayak teleport gitu ya teleport ke depan gitu coy ya kayak gitu lah intinya nah ini yang ketiga ini menurut gua keren banget jadi kalian bisa pencet X guys dan kalian bisa ngambil pistol orang nih contohnya si balas ini kan dia memegang pistol nih kalian pencet X nah waktunya kalian berhentiin dulu kalian pencet F dan nanti pistolnya langsung keambil tuh kalian lihat tangannya si balas udah nggak megang pistol lagi dan pistolnya bakal ada di sisi J bentar mana nih lah kok enggak ada coy kok enggak ada bentar gagal nih Waduh nah ini aja kalian nih geng bagus kita pencet X lo mesin dulu habis itu kita ambil pistolnya coy nah lah kok enggak ada ya perlu diambil coy kayaknya emang cuman buat ngilangin senjata kali ya senjatanya buat dihilangin doang coy jadi bukan pindah gitu ngerti gak sih jadi kayak kayak apa ya dia senjatanya diambil Eh kok ada lagi ntar gua nggak ngerti deh tulisannya sih kita bisa ngambil gitu cuy ini apa dong nih coba kita ambil eh ambil what nggak bisa coy nggak bisa ternyata kalau lagi nembaknya nggak bisa diambil tuh 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 sih gunanya apa ini ya Oke lah ya udah itu doang mod one to break kalau mau nonaktifinnya kalian pencet key BD nah tuh langsung nge-disable ya oke mod yang kedua ini juga unik banget yaitu adalah mod mengeluarkan bayangan gitu cuy jadi CJ bisa jadi banyak gitu ya Jadi kalian pencet jtln nah nanti dia akan mengeluarkan bayangan kayak gini cuy nah bayangannya ini kayak ngikutin gerakan si CJ lah ya jadi kalau misalnya kita ke kanan dia ke kanan ya pokoknya kayak kayak apa ya pokoknya dia ngikutin gitulah kayak jutsunya Shikamaru coy coba kalau misalnya kita naik mobil ya Apakah dia akan masuk juga gitu sebagai penumpang nah ini nih mobilnya diparkirin gini cuy kita bakal ambil Ayo naik CJ woy woy bayangan CJ eh oh dia nggak naik coy nih kurang lompat-lompat gitu dah bentar dia jadi kayak kayak aneh cuy Oh ini kayaknya yang dia ngikutin gitu ya nih gua maju dia maju cuman bedanya gua naik mobil janya jalan gitu tapi entah kenapa dia kayak lompat-lompatan gitu ya padahal gua nggak mencet tombol lompat cuy bukan jadi jadi nggak udah tahu arahnya kemana deh si CJ yang ini nih coba yuk kalau misalnya kita kita bunuh nih CJ apakah kita mati Oke dia bisa mati gaya gua nggak tahu deh set enggak mati-mati coy Coba kalau kita tembak pakai minigun lah kok gua nggak bisa ih nggak bisa ganti senjata sih tapi itu entah kenapa bayangannya dia kayak gua ngeluarin senjata cuman nggak bisa nggak bisa ngeluarin senjata ya gimana cara ngebunuh dia dong ngelemin kali ya Coba kita ke laut cuy Oke guys sebenarnya tadi ini gua lot game lagi karena entah kenapa nggak bisa teleportasi gitu udah jadi kita bakal munculin lagi CTRLN nah dia udah muncul dan gua penyoba kalau misalnya kita nyebur menyah udah kalau nyebur bisa berenang guys soalnya sebenarnya kalau pedestrian itu cuman beberapa doang gitu yang bisa berenang kalau pedestrian biasa kalau misalnya dia nyentuh air dia langsung mati gitu Nah kalau ini ternyata bayangan kita enggak mati ya Oh ya sebenarnya bayangan ini enggak cuman dua jadi kalian bisa munculin lagi dan CJ menjadi Bobo Boy Waduh jadi tiga ini orang men bisa empat juga cuy enggak tahu deh sampai berapa ya ini kalau pukul-pukulan gimana ini ya kalau pukul-pukulan Oh nggak bisa guys ini jadi kayak orang lagi senang gitu ya tuh lagi senang pagi ini cuy Oke kita coba lagi lima ini lima CJ lima CJ bisa mukul orang sih kita bisa mukul bayangan kita eh kalau kita matiin coba ya darahnya masih hijau nih uh langsung sering berantem coy sesama CJ dia pada berantem mainnya buset gue dipukul yang belakang nih nih kayaknya enggak bakal mati deh eh atau darah kita ngurang loh atau sebenarnya ini kita ngurangi darah kita sendiri ya gua beruang nyadar ini men-men gua ini kan udah lima ya kalau kita ke-6 ini sampai berapa sih nih kayaknya unlimited apa cuman kayaknya enam doang deh nih enggak enggak ini udah tujuh guys gue pengen coba sampai 10 Oh ternyata cuman sampai tujuh doang ya ya cuman sampai tujuh doang kita atan ya jadi kayak gini cuy kita bisa berantem-berantem eh kalau kita ganti baju gimana ya juga kan pakai ini ya Cleo eh bukan Cleo apa trainer benar jadi kita coba ganti baju Oke dan ternyata ini enggak keganti guys cuman CJ yang kita pakai doang yang keganti ya guys disini gua pengen coba lagi ini kan gua naik mobil ya kita bakal tinggalin kaget bunsin kita bayangannya CCJ bakalan apa yang terjadi gitu ya Apakah nanti kita akan koit atau game yang enggak stress gitu mungkin tapi gua enggak tahu deh kayaknya bayangannya bakal hilang deh cuy ini bakal hilang deh coba kita balik lagi guys ini udah ya lumayan jauh sih ya enggak terlalu jauh banget sih sebenarnya kita lihat bayangan kita kemana Oh masih ada coy masih ada ternyata di pertanyaan gue tuh gue pengen ngebunuh para ini loh para bayangan kita sendiri guys apa yang enggak terjadi ya walaupun bukan sebenarnya gak bisa lah ya udah Clarifier gua bakal coba pergi ke rumah si Jay Apakah yang lain bakalan ngikut atau kita kesin aja kali ya ikan interior juga nih sebenarnya kita bakal pergi aja ke Interior Apakah dia kan ikut juga lah Tukang Cukur kok ini sih diskotik lalala 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 ilikana Barbershop nih ya Barbershop nih gua masuk kedalam nih tiba-tiba di diskotik tuh 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 gitu dan orang-orangnya orang pantai ini kenapa ya dan sekarang guys ini gua nggak bisa lari nggak bisa lari sprint tuh dia jadi kayak apa sih ngadet-ngadet gitu ya nih kita lihat ya Tuh gua nggak bisa lari sprint nih nih kayaknya efek nih kalau kalau kita kejauhan ini yang terjadi nih Waduh ya udah kita balik lagi aja ke mana tadi nih bayangan gua mana ya Waduh ngilang coy nih hilang dia kemana ah bodoh mata udah kita lanjut aja ke mod yang berikutnya Nah mod yang ketiga adalah mod lock picking jadi kalau kalian nemuin kayak mobil ini mobil yang terkunci kalian bakalan disuruh buat main kayak minigame gitu cuy nah ini sebenarnya dari mafia 2 sih diambilnya kalian bisa pencet F dan nanti kan CJ berusaha nih Nah nanti dia bakalan dikasih kayak minigame gitu minigame nah ini adalah minigame cuy jadi kalian harus ini naikin sampai ada ijo baru kalian pencet spasi nah kayak ijo tadi pernah ijo gitu lalu kalian pencet spasi ini rada susah susah banget malah ini ini sebenarnya diambil dari mafia 2 cuman tak kenapa ini susah banget gitu perasan mafia 2 nggak sesuai ini nah oke sip kita udah satu nah kalau gagal yang kedua kalian bakal ke satu lagi guys ini lumayan susah banget susah banget malah ya coba kita cobain lagi set aduh balik lagi coy a few moments later jido set-set-set-set-set-set-set-set-set nah sih pokoknya ada satu lagi ayo set ah 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 bodo amat dah gua nggak bisa sebenarnya cuy susah banget ini kalian bisa coba aja sendiri ntar kalau ya kalau udah berhasil cuman kebuka doang sih sebenarnya nggak ada apapun yang unik ya intinya kayak gitu lah ya guys ya kalau kalian pernah main mafia 2 ya pokoknya sejenis gitu lah jadi ya udah kayaknya gitu aja dulu untuk video kali ini kalau kalian suka mode yang mana kalian komen di bawah jangan lupa di like share dan subscribe sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati